Pelatih, Bayangkara FC seharusnya bisa kalahkan Persib Pelatih Bayangkara FC Simon Cumanemi kecewa dengan hasil imbang melawan Persib Berandung Dia merasa ada peluang bagus untuk menang tapi gagal dimanfaatkan Bayangkara FC bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Stadion Sijalak Harupat, Minggu, 24 September 2017, sore WIP Unggul lebih dulu lewat Paulo Sergio, tim kepolisian ini gagal menang usai di Bobol Michael Asian Ia sedikit kecewa karena penyelesaian akhir anak asuhnya selalu gagal Meski begitu, ia bangga karena pemainnya bisa mengimbangi nama-nama besar Persib dan menciptakan sejumlah peluang Jujur saya sedikit kecewa dengan hasil ini Mereka bukan pemain besar dan melawan klub besar, tapi mereka bisa bermain bagus di babak pertama dan mereka bekerja keras Katanya kepada wartawan usai pertandingan, Minggu, 24 September 2017 Anak-anak mendapatkan beberapa peluang, kecewa dengan hasil ini seharusnya Bayangkara bisa memenangkan pertandingan, ujarnya Simon mengungkapkan kunci permainan Bayangkara FC ada di lini tengah Satu hal yang disorotinya adalah penyelesaian akhir yang masih kurang efisien Bayangkara punya lini tengah yang mungkin mendominasi pertandingan Peluang yang susah bisa jadi gol tapi peluang yang gampang tidak jadi gol, ungkapnya Pemain Bayangkara FC Wahyu Suboseto mengatakan hasil 1-1 meleset dari target Dia menilai, 25 menit terakhir performa timnya mulai melambat Hasil ini bukan yang kami inginkan, kami ingin menang, katanya Kita melambat, hasil ini memperdekat Bali United kepada kita, papan kelasmen Jika Bali menang, ujarnya Jika Bali menang, ujarnya Jika Bali menang, ujarnya Jika Bali menang, ujarnya Jika Bali menang, ujarnya